Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di Metagaming Halo gamer, apakah perkalian sehat selalu, tutup ceria dan tetap main game tentunya Masih bersama saya kembali Hilmi Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara setting kontrol di PS 2021 ya Apakah ini penting? Ya sangat penting sekali Apakah wajib tahu? Ya wajib tahu lah kalau kalian ingin bermain PS Apakah pengaruh di gameplay? Sangat pengaruh sekali guys ya Jadi wajib kalian tahu kalau kalian mau main PS atau belajar PS ya Dan tutorial kali ini saya contoh dari si Rizky Faidan Salah satu top player Indonesia dan juara Indonesia Football League kemarin Yang berhasil mengalahkan si Ferry Gumilang Selamat untuk Rizky Faidan ya Saya ucapkan selamat, sudah menjadi juara Oke langsung aja kita akan menuju ke tutorialnya Karena ini banyak yang request juga Teman-teman, bang buatin tutorial bagaimana cara kontrol setting di PS ya Oke langsung aja kita menuju ke Local Map Jadi Local Map seperti biasa di menu Homeway bisa kalian lihat Ada menu konfirmasi Red Room, Edit Code, Select ya Di sini kalian tekan Edit, tekan tombol kota Langsung aja Nah setelah kalian tekan tombol kota Di situ akan muncul beberapa menu ya Dan di sini akan saya jelaskan satu per satu ya Oke wajib kalian perhatikan dan kalian simak dengan baik-baik ya tentunya Oke kita mulai dari Preset Name Nah di sini bisa kalian lihat ya akan saya confirm Dan di sini Preset Name ini fungsinya cuma untuk memberi nama saja Mungkin kalau kalian main di rental takut dipakai orang lain Settingan kontrol kalian bisa kalian beri nama ya Atau kalian takut hilang bisa kalian beri nama Contohnya di sini Hilmi Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet kontrol lagi ya Cari karena ada unsur 1 sampai 30 ya Kalau kalian beri nama Hilmi Itu kalian langsung pilih ke unsur tadi ya guys ya Jadi di sini fungsinya cuma untuk tanda saja Jadi Preset Name itu Oke jelas Next Kita masuk ke Command Setting Di sini ada Standard Kita tekan Confirm Nah di sini ada pilihannya Standard Alternate Ya kalau Standard ini ya Standardnya kontrolnya dari Konami ya Seperti ini guys ya Standardnya PES ya seperti ini Kalau Alternative itu lebih ke arah kalian custom kontrolnya guys Di sini pilih Standard ya Di sini ada Player Move ya Tarik atau berjalan Kalian pilih Analog atau arah Kalau kalian lebih enak kontrolnya pakai arah ya pakai arah Cuman kalau lebih enjoy pakai analog ya pakai analog Di sini ada Standard Alternative dan Custom ya Kalau kalian ingin berubah beberapa tombol bisa kalian custom ya Umpama speednya itu kalian lebih suka pakai R2 Bisa kalian ubah ke R2 atau shortnya lebih suka ke bulat seperti tipa Bisa kalian ubah di sini Cuman kalau kalian awal-awal ya pilih Standard aja Faidan juga pilih Standard di sini guys Jadi seperti itu Oke Jelas Next Kita pergi ke cursor change Di sini ada semi-assist Di sini itu lebih ke arah Cursornya itu lebih ke arah otomatis dan manual ya Jadi seumpama kalian kehilangan bola Mau merebut bola Itu otomatis pemainnya akan Berpindah ya Kontrolnya itu tanpa harus menekan L1 Tapi bisa juga kalian tekan L1 Itu kalau semi-assist Kita geser Di sini ada unassisted Nah di sini wajib kalian tekan L1 Kalau kalian tidak tekan L1 Semain tidak akan berganti posisi guys Lebih ke arah manual sekali Next Ini fixed Ini fixed set ini Jadi di sini kalian pilih Satu pemain aja Umpama kalian pakai Liverpool ya Kalian wajib pilih satu pemain aja Umpama Muhammad salah Jadi yang kalian kontrol Cuma satu pemain saja Yaitu Muhammad salah Tidak bisa kontrol pemain lain Jadi Muhammad salah saja yang kalian kontrol Oke jelas Di sini Si Faidan sendiri pakai semi-assist Jadi lebih ke arah manual dan otomatis ya Next Next player indicator Ini bisa kalian on-kan Atau off-kan ya Next player indicator itu Pemain selanjutnya Umpama kalian pegang bola Muhammad salah Mau kalian over ke money Otomatis Sebelum kalian over ke money Itu udah ada indikator Di atas money Jika kalian on-kan ya Meskipun samar-samar indikatornya Samar-samar sekali indikatornya guys Itu kalian Kalau kalian on-kan ya Jadi Kalau kalian off-kan ya Tidak ada indikator Tidak ada indikator Jadi pemain atau lawan tidak akan tahu Mau over kemana kita ya Jadi di sini Lebih baik pakai off saja Dan Faidan juga pakai off Meskipun indikator di atas pemain Selanjutnya itu samar-samar ya Lebih baik off-kan saja Jadi jelas Seperti itu Next Di sini ada kursor tipe Off Setelah itu ada Kontrol nomor ya Ini adalah Nomor di atas pemain Kalau kalian pakai nomor Function name Kalau kalian pakai name ya Kalau nama kalian hilmi Ya nanti di atas pemainnya Akan muncul nama hilmi ya Setelah itu Player name Nah kalau player name Itu playernya itu Menyesuaikan nama pemain aslinya Kalau Paulo Dybala Nanti di atas pemainnya Ya Paulo Dybala Kalau Suarez ya Di atas pemainnya Suarez Jadi Ini semua player face Tahu ini Wajib ini sih Kursor tipe ini Ya Sudah jelas ya Untuk player name Setelah itu Untuk part support level Di sini ada level 1 Untuk part support ini Lebih ke arah Arah operan ya Kalau level 1 itu Untuk operannya itu Apa ya Akurasinya Tidak terlalu pas Kalau level 2 Untuk target Akurasinya itu Lumayan pas ya Bisa dibilang Sangat pas sekali Kalau level 3 Ya sangat pas sekali Otomatis ya Akurasi Kumpannya itu Sangat-sangat pas sekali Kalau saya sendiri Lebih ke arah Level 3 Cuma Faizan disini Pakai level 2 ya Ya Untuk level 2 dan 3 Hampir sama sih Menurut saya ya Untuk akurasinya Jadi seperti itu guys Next Bal tipe Nah Ini untuk bal tipe Ada basic Ada advance ya Disini untuk bal tipe Sendiri Si Faizan Lebih ke arah basic Otomatis dan Manual Untuk setipe Ada basic Ya Basic ini sama Untuk setipenya Lebih ke arah manual Dan otomatis Kalau kalian Umpama Untuk basic ya Kalian menendang Targetnya Ke arah kiri Meskipun Kirinya terlalu Ke kiri Tapi bolanya itu Masih mengarah ke gawang Kalau basic guys Meskipun kalian Ke kiri Mentok Aranya itu Masih mengarahnya Ke gawang Jadi lebih ke arah Otomatis dan manual Untuk shot Tipenya Advance Shot tipe Advance ini Lebih condong Ke shot Shot Datar ya Tendangan datar Pool ya Mungkin kalian Lebih suka Tendangan datar Bisa pakai advance Kalau kalian targetkan Ke arah kiri Atau ke kanan Pakai advance Itu bolanya Akan melambung Jauh guys Meskipun Bolanya Kalian tombol Kotak sedikit ya Caranya Jika kalian target Ke arah kiri Dan ke arah kanan Jika menggunakan advance Wajib kalian tekan Tombol R2 Agar bolanya Tidak melambung Guys Jadi seperti itu Setelah itu Manual Nah ini manual ya Shot manual ini Sangat sulit Artinya Manual Wajib kalian lurus Ke arah gawang Sesuai target Yang kalian incar Kalau ke kiri Wajib ke kiri Lurus Pas ya Pas Nggak boleh Melenceng dikit Kalau melenceng Ya melenceng Jadi seperti itu Disini Saya sarankan Jangan pernah Pakai manual guys Untuk shot tipe sendiri Fidan pakai basic Oke Jelas Jelas Untuk selanjutnya Direksional grid Ini ada on Ada off Ini Target ya Direksional grid Ini ya Kalau kalian pakai Advanced Tendangannya Wajib kalian on Nanti ada targetnya Di gawang Akan muncul Di displaynya Manual paste Itu akan muncul Untuk shotting Advanced Kalau kalian pakai Advanced Wajib kalian on Karena ini Pakai shot Tipe nya Basic Wajib kalian off Tidak ada gunanya Juga Kalian on Jadi wajib off Direksional grid Setelah itu target Grid Sama off Juga Ya Disini bisa kalian on Sebenarnya Cuma Si Fidan Atau Saya pribadi Itu untuk target Grid Lebih Memilih Untuk di Off Ya Oke Jadi seperti itu Guys Next Setelah itu Kita masuk Ke Postional grid Ya Ini panduan Membidik Ya Tidak akan ditampilkan Atau Off Ya Nah Disini Fidan sendiri Itu sama Pakai off Ya Jadi Tidak akan ditampilkan Untuk Grid Kuitnya sendiri Guys Setelah itu Kita masuk Ke Auto Find Kalau Mainnya Kailan Pakai Find Ya On Kalau Enggak Ya Off Ya Cuma Disini Fidan Pakai On Ya Disini Setelah itu Disini Next Auto Sliding Auto Sliding Ini Semi Auto Jadi Kadang-kadang Kita Wajib Tekan X Bisa Juga Kadang Auto Jadi Lebih ke arah Manual Dan Otomatis Untuk Disini Bisa Kalian Off Kan Bisa Pilih Assist Juga Jadi Disini Auto Sliding Bisa Kalian Pilih Semi Semi Auto Bisa Kalian Pilih Disini Guys Setelah itu Tim Control Ini Assist Atau Manual Ya Pilih Assist Jadi Seperti Itu Untuk Settingan Kontrolnya Di PES 2021 Versinya Si Rizky Faidan Tentunya Ya Cuman Untuk Auto Sliding Ini Si Faidan Pilih Assist Cuman Kalau Saya Semi Auto Cuman Kita Ikuti Faidan Autos Sliding Dari Asis Jadi Ini Adalah Settingan Dari Rizky Faidan Saya Ulangi Preset Name Ini Bebas Setelah Itu Standard Untuk Comment Setting Kursor Untuk Semi Assist Setelah Itu Next Player Indikator Ini Off Kursor Tipe Player Name Support Nya Itu Level 2 Dan Tipe Basic Tipe Basic Setelah Itu Direksional Gwit Off Target Gwit Off Positional Gwit Off Auto Find On On Cuma Ini Aja Yang Faidan On Kan Setelah Itu Auto Sliding Faidan Ambil Asis Setelah Itu Tim Kontrol Asis Nah Jadi Seperti Ini Settingan Dari Si Rizky Fidan Sendiri Oke Gamer Saya Rasa Sudah Jelas Jika Ada Yang Kurang Jelas Silahkan Tanyakan Di Kolom Komentar Terima Kasih Sudah Menonton Video Saya Dan Menyimak Apa Yang Saya Jelaskan Sedikit Ini Yang Saya Tahu Kalau Kalian Ada Yang Mau Ditambahkan Silahkan Di Kolom Komentar Atau Ada Yang Ditanyakan Silahkan Tanyakan Di Kolom Komentar Oke Terima Kasih Sudah Menonton Video Saya Sampai Awal Sampai Akhir Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Yang Lebih Asik Dan Lebih Menarik Lagi Masih Di Meta Gaming Salam Happy Gaming Dadah Bye